Oke, kita sapa dulu narasumber kita, Mbak Ingvi. Shalom, Mbak Ingvi. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Apa kabar, Mbak Ingvi? Shalom. Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Ya, haleluya. Terima kasih, Mbak Ingvi, sudah hadir di channel Yusuf Manubulu. Dan pada malam hari ini, teman-teman sudah ingin mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang Ingvi. Bagaimana Mbak Ingvi dulu begitu menghina-hina Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan Yesus tidak datang marah-marah sama Mbak Ingvi. Kau menista agama kau, kau menista aku ya. Kau kurang ajar kau, kau hina-hina. Orang Kristen, Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Karena dia adalah kasih. Dia datang justru menyelamatkan seorang Ingvi. Sehingga dilepaskan dari kuasa kegelapan dan hidupnya sekarang ini adalah hidup yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Saya tidak perlu ceritakan panjang lebar karena narasumber sudah ada di tengah kita. Beliau yang akan menceritakan sendiri apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Oke, Mbak Ingvi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Anda ceritakan bagaimana perjalanan iman Anda dimulai dari latar belakang dulu. Silakan Mbak Ingvi. Terima kasih Pak untuk kesempatannya saya bersaksi. Saya, nama saya Ingvi, ya lengkapnya adalah Ingvi Rizki Ramadan. Jadi dari nama saya sudah tahu ya semuanya pasti saya sebelumnya beragama muslim. Ya, saya lahir di tahun 1988. Jadi usia saya sekarang 33 tahun. Latar belakang saya itu saya dilahirkan dari keluarga yang broken home. Jadi apa ya, karena broken home pasti saya akan patah hati yang pertama kali saya kenal adalah patah hati di rumah saya sendiri. Jadi setiap harinya saya merasakan ketidaknyamanan di dalam suasana keluarga. Tetapi meskipun broken home, ibu dan bapak saya ini memiliki 8 anak dan saya adalah anak pertama. Jadi adik saya ada 7 orang. Dan semuanya itu sampai sekarang hidup ya, masih ada. Tetapi orang tua saya itu setiap hari bertengkar ya, berantem. Kata-katanya itu saling menyakitkan. Bahkan sama anak juga seperti itu ya, saling menyakitkan. Mungkin maksud mereka tidak demikian. Tetapi apa yang terucap itu kepada kami itu akhirnya menyakiti hati kami. Dan kemudian pastilah kami itu merasakan sakit ya, merasakan pahit, sakit hati seperti itu ya. Dan akhirnya menjadi seperti dendam. Seperti mengapa kalau misalkan kami tidak digendaki lahir, mengapa kami harus dilahirkan? Jika kami tidak mengalami pemeliharaan yang seharusnya. Jadi apa namanya, karena pada waktu itu orang tua juga nikah muda, sehingga waktu melahirkan saya juga mereka tidak siap untuk menjadi seorang orang tua. Jadi karena juga ekonomi yang sangat kekurangan kalau saya bilang, jadi kami ini hanya tinggal di kos-kosan. Jadi kos-kosannya orang tua saya itu cuma satu peta. Waktu itu saya jaraknya dengan adik saya itu 4 tahun, 3 tahun, terus 2 tahun ya. Baru kemudian setahun, setahun, setahun. Jadi satu peta itu ditinggali oleh beberapa orang ya. Tentu juga dengan setiap hari yang kata-kata caci maki yang sudah keluar. Jadi setiap hari suasannya sudah tidak enak. Kemudian kami juga tidak mendapatkan makanan yang cukup, kemudian biaya sekolah yang cukup. Sehingga mau tidak mau, saya mulai kelas 4 SD itu harus berjualan. Jadi apa ya, mama saya memang waktu itu bekerja. Tetapi karena 4 tahun kemudian hamil, kemudian 3 tahun lagi hamil. Jadi karena banyak yang dikandung, akhirnya mama saya sering berhenti bekerja. Dan papa saya juga, papa saya sebenarnya seorang musisi. Tapi ya karena memang apa namanya, tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi hidupnya juga semau gue gitu ya. Apa namanya, jadi hidupnya, papa saya juga, apa, tidak karu-karuan juga hidupnya. Jadi kami berusaha untuk bagaimana kita itu besok bisa makan. Itu saja yang kami pergumulkan pada waktu itu ya. Jadi saya sekolah di salah satu sekolah Islam di Surabaya. Jadi mama saya ini taat beragama. Sehingga pasti kalau orang punya mama saya taat beragama, pasti anak-anaknya juga akan diajarkan taat beragama. Jadi saya mulai dari TK, SD, SMP itu saya sekolah Islam. Saya sekolah yang berkurikulum Islam di salah satu kota Surabaya. Jadi saya sekolah sambil bekerja. Saya sekolah sambil apa namanya, jualan. Nah, di kelas 4 itu mama saya itu goreng-gorengan gitu ya. Kayak apa ya, papuan seperti itu. Jadi kayak goreng-gorengan yang saya harus ke pasar sendiri. Kelas 4 SD, saya sama adik saya yang waktu itu kelas 1 SD. Jam 3 malam kami sudah harus jalan ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Kemudian mama saya mengolahnya, saya mandi, saya siap-siap ke sekolah, dan saya yang harus berjualan di sekolah itu. Dan pertama kali saya merasakan bullying itu juga di sekolah saya. Saya dikatain anak orang miskin, saya dikatain di sekolah itu tidak boleh berjualan. Tapi karena saya sangat menyayangi orang tua saya, saya lawan itu. Saya lawan semua perasaan sakit hati, dibully, bahkan malu itu saya lawan. Saya bilang, kalau saya tidak bantu orang tua saya, saya tidak bisa bayar sekolah, saya tidak bisa makan. Bahkan pada waktu itu, zaman belum canggih ya. Pada waktu itu masih senang main bekel, main dakon, anak-anak itu main lompat tali gitu ya. Saya itu kepingin setelah jualan saya habis, saya jajakan dari kelas ke kelas ya, sampai habis. Saya harus punya target, jajanan saya harus habis. Kalau tidak habis, saya dan adik-adik saya itu tidak bisa makan gitu ya. Kemudian setelah habis, saya ingin main sama teman-teman saya dan teman saya bilang, kami tidak mau berteman sama orang miskin gitu ya. Di situ patah hati saya, kalau saya ingat itu patah hati yang kedua gitu ya. Itu tidak enak gitu loh. Saya bilang gitu, ya Allah gitu ya, kelas 4 SD, saya ya Allah kok, saya kok diginiin gitu. Saya juga tidak ingin jadi anaknya orang miskin gitu ya. Tapi gimana gitu. Tapi saya kasihan sama orang tua saya. Ya sudah, kalau teman saya tidak mau berteman sama saya, sudah gitu ya. Jadi saya cuma diem gitu, melihat teman saya main dari kejauhan gitu, saya diem gitu. Tapi saya tidak pernah bercerita sama orang tua saya, kalau saya bercerita pastinya mungkin mereka tambah sedih gitu ya. Saya menyimpannya dalam hati gitu. Terus, terus saya dihina, bahkan kalau ada uang, teman saya hilang, saya yang dituduh gitu, karena saya miskin. Padahal saya tidak pernah mencuri gitu, saya tidak pernah mencuri. Mencuri itu, walaupun saya tidak pernah dikasih uang saku ya. Jangankan uang saku, makan saja kami satu kali sehari itu sudah. Alhamdulillah gitu ya pada waktu itu. Kami bisa menemukan masing-masing makanan satu kali sehari, dua kali sehari itu sudah bersyukur ya. Jadi alas tidur kami saja, kardus gitu ya, tiker gitu. Sama adik-adik saya, adik saya yang bayi tidak bisa beli susu, minumnya cuma tajin, air beras atau air kacang hijau gitu ya. Terus sampai pernah dikatakan bahwa guru saya itu pernah mengatakan saya itu, saya tinggal di rumah kumuh, di kos-kosan kumuh, di sampah saya dijadikan contoh orang yang hidup kumuh gitu. Saya kecewa gitu, padahal kami ini satu agama, kok begitu gitu. Tapi saya diam ya, saya tidak berani. Di dalam hati saya sudah timbul begitu memang. Kenapa kok kita saudara seiman, kamu bukan membantu saya, tapi kamu kok malah begituin saya gitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya saya harus ektanas SD, mama saya itu enggak punya uang sama sekali, kemudian jual rak-raan ya, sampai sekarang saya bersyukur, berterima kasih sama mama saya itu, mau apa namanya, menjual rak-raan kami, rak piring ya, waktu itu yang hanya dipunyai mama yang berharga itu rak piring itu, dijual waktu itu 60 ribu, laku 60 ribu, dan saya harus bayar ektanas itu juga 60 ribu, 65 sekian gitu. Mama saya kasih pilihan sama saya, pada waktu itu ektanas SD itu adik saya yang nomor 2, itu SD juga, kemudian mama saya hamil anak ketiga. Terus mama saya punya, ini uang dibuat bayar ektanas kamu, atau dibuat makan. Saya bilang, terserah mama. Mama saya bilang, yaudah buat ektanas kamu aja, biar kamu bisa lulus sekolah ya. Kemudian benarlah, saya hanya, mama saya membayarkan uang ektanas itu, ya karena uang jualan hanya bisa buat sehari-hari, ya, belum lagi kayak harus berjualan donat, berjualan apa ya, kepanasan, kehujanan, tapi itu hanya bisa dibuat, bayar apa namanya, bayar sekolah SPP, kayak buku, saya sering gak bisa beli, terus hanya makan sehari-hari aja ya. Jadi, selain jual di sekolah, saya juga harus jual di luar gitu ya, menjajakan di luar gitu. Terus, akhirnya saya panas, bener ya, kita bersih, kita serumah itu, gak makan selama satu minggu. apa namanya, gak makan nasi itu ya, hanya makan teh, teh anget ya, satu kali setiga hari. Itu saya ektanas, dan saya masih ingat adik saya nomor dua itu, bilangnya, ma, saya pusing gitu ya, lapar, tapi, bener-bener gak ada yang dimakan, bener-bener gak ada yang dimakan. Itu, saya bener-bener ya apa ya, sampai sekarang tuh merasakan, gimana rasanya gak makan nasi ya, kita cuman makan, minum, apa, daya anget, kadang itu ada yang ngasih, orang ngasih itu kayak, apa ya, kayak biskuit gitu ya, tapi rasanya gak kenyang gitu ya, gak makan itu ya, kayak gak makan tuh, itu tujuh hari, tujuh hari, saya lemes gitu ya, gak bisa mikir gitu ya, gak bisa mikir. saya bilang, saya sholat gitu ya, wah kok, kok apa, rasanya kelaperan banget gitu ya, terus akhirnya, akhirnya bersyukur saya lulus, tapi angkanya itu minim banget, minim, minim kelulusan ya, tapi saya lulus. Nah, SMP, ya SMP, saya akhirnya mama saya gak bisa nyokolain saya, saya di, saya di, apa namanya, di apa ya, dititipkan sama, sama kakek saya, saya tiga tahun di situ, dititipkan, terus SMA, SMA saya ditarik lagi sama mama saya, saya SMA masuk sekolah negeri Surabaya, saya tes sekolah negeri, karena pikir saya, kalau sekolah swasta kan terlampau mahal, kalau SMA negeri, masih membayar, tapi murah ya. Ya, akhirnya, masuklah di SMA negeri, salah satu negeri di, SMA negeri Surabaya, saya, bahkan jahit ya, jahit seragam pun itu, gak bisa, jadi, papa saya itu yang, yang jahit, jahit ya, jahit itu, gimana caranya berusaha untuk, menjahit baju, bukan seorang penjahit, tapi menjahit baju seragam saya, supaya saya itu bisa, bisa sekolah, tetapi saya meskipun sekolah negeri, saya pakai hijab, ya, karena saya sudah dari SD, SMA itu, saya harus pakai hijab, saya pakai hijab, di sekolah SMA inilah, apa, saya merasakan, saya merasakan bullying yang, yang semakin parah ya, karena, benar-benar, apa, semakin mama saya dan papa saya itu, semakin parah pertengkarannya ya, karena, orang tua saya ini, semakin, semakin apa ya, semakin rusak moralnya ya, semakin rusak moralnya, ya, mohon maaf jika orang tua saya hari ini, mungkin menonton video saya, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, atau saya hanya, hanya ingin menceritakan ya, dan saya memaklumi, saya memaklumi, setiap orang yang, setiap orang yang, apa namanya, yang, melakukan hal itu ya, di luar Tuhan, saya, saya, saya memaklumi, saya memaklumi, jadi, pada waktu itu, saya mengalami, bullying yang semakin parah, kami, papa saya, pada waktu itu, semakin, semakin, tidak keharuan moralnya, kami semakin kelaparan, ya, akhirnya saya sudah, sudah enam, kalau tidak salah waktu itu, saya kalau tidak lima, ya, ya enam, sebentar, mohon maaf. Nah, kemudian, saya harus kembali, untuk, mencarikan adik saya, apa, keluarga saya ini, nafkah, sembari saya sekolah, yaitu, dengan cara, mengamen, dan, berjualan koran, di salah satu, perempatan, di kota Surabaya, di situ, saya pulang sekolah, jarak rumah saya, dengan, dengan apa, dengan sekolah itu, kalau naik angkot, ya, kira-kira satu jam, saya naik angkot, satu jam, kemudian, saya lepas, lagam saya itu, pasti, tidak ada makanan, jadi, lapar sekali, rasanya lapar, terus, kemudian, saya harus, saya cari, saya cari, saya cari kehidupan, bagaimana saya, caranya makan, adik-adik saya makan, ya, orang tua saya juga bisa, makan, kemudian, saya, ngamen, di situ, ya, jual koran, jual koran, di situ, saya pikir, ya, saya pikir, ya, orang-orang kaya ini, mungkin, asian lah, sekedar, membeli koran, atau sekedar, ngasih uang, seribu, dua ribu, itu ya, ternyata, tidak semudah itu, ternyata saya, saya, tidak semudah itu, mendapatkan uang, saya dari pulang sekolah, saya jalan kaki, itu, ke tempat, ke tempat, ngamen saya itu, sekitar setengah jam, dengan perut yang sangat lapar, saya harus, ngamen di situ, untuk mencari, mencari uang di situ, saya pengen makan, ya, pengen makan, gitu, pengen makan, itu enggak, jarang yang, orang yang ngasih itu, jarang, dan kalau ngasih itu, dengan apa ya, dengan kayak, jijik gitu ya, gini gitu, itu perasaan saya, ya Allah, gitu ya, ya Allah, kok saya gini banget, ya, saya ini hanya pengen makan, saya pengen sekolah, kok kayak gini banget, sampai kalau saya, hujan itu, kehujanan, ya panas, kepanasan, dan, dan apa ya, ya setiap hari saya lakukan seperti itu, saya setiap hari lakukan seperti itu, saya harus sekolah, saya harus makan, kalau saya enggak sekolah, saya enggak bisa lulus, saya enggak bisa bekerja, itu aja yang saya pikirkan, belum lagi tantangannya ya, kalau ngamen di jalan itu ada, Pol PP ya, Pol PP, Kamang Praja itu, karena kan tidak boleh anak di bawah umur, untuk mencari uang ya, karena menurut negara ini kan, tidak boleh, tetapi, bagaimana saya menceritakan sama mereka, saya juga enggak pengen gitu ya, saya juga enggak pengen punya kehidupan yang seperti itu, setiap anak pasti ingin ya, memiliki kehidupan yang layak, tapi saya jalan hidup saya ini begini gitu, jadi saya dikejar, saya dikejar saya itu, saya dikejar itu, saya lari ya, sudah lapar, dikejar lari lagi ya, saya pernah nyemplung gold, atau saya naik itu apa, kayak di pecinta alam itu, apa ya, kayak ada ini pecinta alam ini, itu kan saya pernah naik itu, padahal saya enggak pernah ikut pecinta alam ya, enggak ngerti caranya naik apa ya, climbing itu ya, saya naik itu sampai dari atas itu, supaya enggak ditangkep gitu ya, begitu orangnya pergi, saya bingung turunnya kayak apa gitu ya, jadi kayak apa ya, kayak pepetak orang itu, saya itu enggak bisa lari, masa enggak bisa lari, coba ada anjing yang mengejarnya, saya yakin dia lari, sama, ya, the power of kepepet gitu ya Bapak Ibu ya, kalau orang sudah kepepet ya, kelapran, itu ditangkep pula ya, akhirnya saya sampai bilang, saya tantang gitu ya, siapakah engkau Tuhan, saya tantang, siapakah engkau Tuhan, kalau kau tuh hanya orang Islam, ngomong, kau Tuhan orang Kristen, tampakkan dirimu, kalau kau tuh hanya orang Hindu atau orang Buddha, ngomong gitu, jangan kau bikin hidup saya kayak gini, saya bilang gitu, engkau lahirkan aku di dunia, engkau lahirkan aku di bumi ini, tapi engkau bikin aku susah, saya ini pengen apa, saya hanya pengen makan, saya hanya pengen sekolah, tapi engkau bikin seperti ini, orang tua saya enggak peduli, orang tua saya hanya peduli tentang keegoisan masing-masing, orang tua saya hanya peduli tentang keinginannya masing-masing, tapi orang tua saya enggak pernah peduli, bagaimana saya harus makan, bagaimana saya, kita keuang sekolah, bagaimana Tuhan juga enggak peduli atas kehidupan saya, tapi apa yang terjadi, enggak ada apa-apa ya, enggak ada suara apa-apa, saya keluncung gitu, tapi pada akhirnya ya, apes juga, saya tiga kali juga ketangkep, yang pertama, saya ketangkep sama adik saya, sama orang tua saya ya, karena orang tua saya waktu itu menjemput saya, jadi ketangkep semuanya, terus berjanji untuk tidak mengulang lagi ya, ya namanya gimana berjanji tidak mengulang lagi, namanya kalau lapar ya, itu pasti akan mencari makan, enggak mungkin saya mau mencuri, saya enggak mau mencuri, saya enggak mau ngerampok ya, jadi hanya itu yang bisa saya lakukan ya, saya ulangi lagi, kedua, ketangkep kedua ya, ketangkep kedua, saya itu sama adik saya aja, adik saya, terus kemudian kami lolos, ketiga, ketiga itu, saya itu mau ini, mau epanas ya, tetapi sebelum ketangkep itu, jadi ada serombongan orang rohani, di salah satu gereja terdekat di situ, untuk apa ya, namanya, untuk mengayomi anak-anak yang anak-anak jalanan, jadi setiap Sabtu, mereka itu, apa ya, bagi-bagi buku, buku rohani, bercerita tentang Tuhan Yesus, kemudian ada teman-teman saya ini juga, yang sekolahnya itu dibayarin ya, terus apa namanya, dan mereka akhirnya mengenal Tuhan, terus saya itu enggak mau jadi keti, bahkan dikasih makanannya saya enggak mau, saya bilang, itu makanannya Tuhan patung, itu makanannya Tuhan manusia, saya enggak mau, biar saya lapar pun, saya enggak mau, ya, terus, dia bilang, enggak apa-apa, itu cuma makanan, enggak, enggak, saya enggak mau, saya makanan saya halal, saya mending enggak makan, enggak, makanan orang-orang Kristen, saya bilang gitu ya, teman-teman saya juga, yang menginjili saya itu ya, teman-teman saya menginjili saya, saya bilang, apa itu, Tuhan kok manusia, saya meskipun hidup susah kayak gini, ya saya enggak mau menyembah manusia, jadi di sisi lain, ketika saya terpuruk, saya tantang itu Tuhan, Tuhan orang Kristen, Tuhan, tapi, tapi di saat saya itu, sudah makan ya, sudah kenyang gitu, saya bilang, Tuhan kok manusia, terus orang yang menginjili saya itu bilang, teman-teman saya ya, teman dekat saya, bahkan orang gereja itu menginjili saya, saya bilang, saya enggak mau itu sama Tuhan manusia, orang Tuhan aja di salib, enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, mengapa dia mau menyelamatkan hidup saya, bagaimana caranya ya, bahkan saya pernah dulu ya, punya teman dekat laki-laki, saya bilang sama dia, itu bilang sama Tuhanmu itu, pakai baju yang benar, masa di salib kok cuman pakai celana dalam, enggak bisa apa beli, enggak bisa apa beli celana, enggak bisa pakai baju yang benar, pakai jubah, enggak bisa, terus apa namanya, kok pakai makota kok duri, di olah-olah kok diem aja, terus di salib bilang, Eli, Eli lama sabatani, Tuhan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku, kenapa kok Tuhan meninggalkan Tuhan, enggak masuk akal, enggak waras otakmu itu, saya bilang, tapi teman saya ini diam ya, dia enggak bisa menjelaskan ya, dia hanya diam, sambil mungkin dalam hatinya, mungkin berdoa, supaya saya di jamat Tuhan, mungkin suatu hari nanti gitu ya, terus saya, saya enggak terima, pokoknya saya ada orang, apa, teman saya sebangku itu, juga Kristen gitu ya, kan saya sekolah negeri itu, teman sebangku saya Kristen, saya bilang, apa Tuhanmu itu, kok gondrong, suruh potong rambut itu, Tuhan kok enggak sopan, terus kan bisa difoto itu, Tuhan kan bisa difoto ya, kamu besok itulah, biar sama-sama viral kayak Tuhanmu itu ya, foto, jeez gitu, saya bilang gitu ya, semuanya diam, semuanya diam, apalagi kalau saya mau dipelihara sama orang Kristen ya itu, ya tentu saja saya enggak mau ya, apa-apaan ini gitu ya, dan saya tetap enggak mau, sampai, sampai akhirnya, ya itulah ketiga kalinya, saya ditangkap sama Paul PP ya, ketiga kalinya itu, semakin parah ya, saya, apa, saya itu, dicampur sama orang-orang yang, mohon maaf, kehilangan orientasi diri, tidak sadarkan diri itu, kemudian dicampur sama orang yang, sakit kusta, ya, makanya ketika sekarang saya, saya membaca Alkitab itu, orang sakit kusta, saya itu bisa membayangkan, saya pernah orang yang sakit kusta itu, lepra itu ya, jadi, baunya itu enggak enak gitu ya, putih, 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 putih itu ya, terus, lama-kelamaan itu kayak, apa, dagingnya itu, apa, terlupas itu ya, baunya itu enggak enak, dan, dan makanannya yang di dalam, situ ya, saya itu hanya dikasih makanan, nasi, kayak air garam rebusan gitu, terus, mungkin tempe itu tahu yang setengah matang, atau pindang yang cuman disiram gitu ya, jadi rasanya itu enggak enak, enggak enak saya, enggak bisa makan, ditambah makan yang seperti itu, ditambah, orang yang kehilangan orientasi diri itu kan, mohon maaf ya, buang air besar, pup itu di depan kita, ya, tidur ya, gitu, jadi saya itu, tiga hari, atau sekitar seminggu, saya di, setiap hari saya bilang, tolong keluarkan saya, saya mau eptanas, tolong keluarkan saya, saya mau eptanas, pada singkatnya, karena setiap hari saya berteriak, setiap hari saya meminta, setiap hari saya, ini akhirnya dikeluarkan juga ya, dikeluarkan juga, akhirnya saya bebas bersyarah, dan saya kembali ke sekolah itu, guru saya itu, saya kasih apa, ketikan bahwa, saya itu jadi enggak, enggak bayar sekolah ya, enggak bayar sekolah itu mungkin, satu tahun itu cuman dibayar dua, dua bulan, jadi kalau tiga tahun ya, dibayarnya cuman enam bulan kali gitu ya, jadi saya itu benar-benar parah itu ya, enggak bayar sekolah itu ya, jadi mungkin orang, apa guru saya itu, udah kayak apa ya, ini anak enggak niat gitu ya, jadi, apalagi orang tua saya itu, ayah saya itu, enggak mau datang ke sekolah gitu ya, enggak apa ya, acu-tacu lah, jadi saya memperjuangkan diri saya sendiri, bagaimana saya, supaya lulus sekolah, akhirnya, saya, apa, lulus sekolah, saya kasih bahwa bukti, saya ini enggak mampu, saya, saya, saya ini, selama ini tuh ditangkep di, Peliponsos ya, Pondok Sosial, akhirnya dengan bukti dan stempel, memang benar itu, akhirnya, saya ini dianggap lunas, dilunaskan, tidak membayar Aptanas, tidak membayar SDP, dilunaskan, ya, syukur saya waktu itu, Alhamdulillah, saya sujud syukur ya, di lapangan itu, kemudian saya Aptanas, dan saya lulus, nah, saya lulus itu, pada waktu itu, saya umur 18 tahun, ya, karena, di 18 tahun ini, saya, beberapa bulan, saya kerja, dan saya menikah, ya, karena, patah hati, patah hati, broken home, broken heart, ya, saya pikir dengan menikah, masalah keluarga saya itu, akan selesai, saya, saya nggak lagi ikut, orang tua saya, saya pikir saya akan bahagia, bersama pasangan hidup saya, nantinya saya menikah, begitu saya menikah, saya hamil, saya hamil sekitar 5 bulan, ya, saya menemukan suami saya itu, ada tanda-tanda, selingkuh, begitu ya, tapi saya tidak tahu, yang saya tahu, saya dipulangkan ke orang tua saya, dia bilang, alasannya sudah tidak cinta lagi, jadi, saya tidak bekerja, karena saya hamil, saya tidak bekerja, dikembalikan ke orang tua saya, orang tua saya, tambah shock, ya, tambah, menyakiti saya, tambah kayak kapok, ya gitu ya, kayak syukur, sudah saya bilangin, jangan sama anak itu, ya, saya tahu orang tua saya, tidak senang sama dia, tapi saya sudah pahit, ya, jadi, saya sudah masuk kekenakalan remaja, jadi, mereka hanya bisa menyalakan saya, tapi mereka tidak bisa mengalami saya, begitu, jadi, kepahitan hati saya ini, membuat saya tidak tahu, kalau, menikah itu harus dengan pasangan hidup yang baik, ya, dan dengan umur yang baik juga, jadi, akhirnya saya tambah depresi, saya tidak punya uang untuk melahirkan, ya, bahkan, akhirnya, yang, akhirnya orang tua saya juga yang harus, mencari-carikan utang-utangan untuk saya melahirkan, nah, setelah saya melahirkan, saya, bekerja, ya, di klinik kecantikan, salah satu di Surabaya, dan di klinik kecantikan itu, saya, dekat dengan, salah seorang wanita yang bekerja di situ pula, ya, dekat, ya, itu baik sama anak saya, jadi, saya bekerja, anak saya, saya titipkan di pengasuh, ya, dekat sama saya, anak saya sering dibelikan susu, anak saya sering dibelikan makanan, saya juga di, apa, saya juga di, apa, dibantu untuk kursus, ya, saya kursus public speaking, saya kursus menyanyi, saya kursus keyboard, ya, kemudian saya juga dikuliahkan, dan saya ambil fakultas psikologi pada waktu itu, ya, saya pikir, dia baik sama saya, saya pikir, dia adalah orang yang baik sama saya, ternyata, saya, tidak sadar, saya terseret, di dalam, LGBT, ya, saya tidak sadar, dia membuat saya, menyenangi dia, yang menyukai dia, akhirnya, sekitar dua tahun lah, setahun, setahun, setengah lah ya, saya jalan sama, orang ini, ya, saya, bersama, ya, saya bersama sama dia, sama anak saya, akhirnya pada waktu kuliah, ya, pada waktu kuliah, itu teman kuliah saya, teman kuliah saya, laki-laki, ada yang menyenangi saya, dan dia tahu bahwa, kan selama itu saya bilang sama teman-teman, bahwa itu adalah kakak saya, orang ini tahu bahwa itu bukan kakak saya, itu pasangan saya, ya, singkat cerita, orang-orang ini mencoba untuk melepaskan saya, melepaskan saya dengan wanita ini, dan saya akhirnya juga, ingin kembali normal, ya, ingin kembali, memiliki kehidupan yang normal, saya ingin tinggalkan dia, dan itu tidak mudah, ya, saya diancam, bahkan saya mau dibunuh, saya dijeburkan God, ya, saya mengalami hal-hal yang seperti demikian, ya, kemudian, akhirnya saya terlepas juga, lama-kelamaan saya lepas juga, nah, tetapi akhirnya saya kemudian, berpacaran dengan laki-laki ini, ya, dan kembali saya hidup bersama dengan dia, sebelum pernikahan, ya, dan, teman laki-laki saya ini, anak Tuhan, Kristen, kemudian, dia tetap menginjili saya, saya tetap tidak mau, ya, meskipun besok-besok kita menikah, saya tidak mau ikut agama kamu, kamu yang harus ikut agama aku, senakal-nakalnya aku, ya, na'uzubilangin zalik, ya, jangan sampai saya ini menjadi orang yang murtad, kemudian, saya itu kan, kuliah, saya bekerja di, beberapa radio, sebagai announcer freelance, ya, saya, sebagai penyiar freelance, dan, apa, penyanyi, apa namanya, kayak freelance juga, jadi, kalau ada event-event wedding, atau apa, saya, saya hanya, hanya mengisi pada waktu, seperti itu saja, kemudian, pada suatu hari, saya, nggak tahu, kok, tiba-tiba ini, perut saya sebelah kiri ini, kok, sakit ya, sakit itu tembus sampai ke belakang, biasanya, saya itu, kalau emah, itu, di, ulu hati sini, gitu loh, tetapi, kok, saya merasakan itu, di sebelah kiri, itu sampai tembus, sampai ke belakang, kok, seluah, setiap hari, saya mencoba untuk, apa ya, nggak apa-apa lah ini, nggak apa-apa lah ini, kok, setiap hari, gitu ya, sampai pada akhirnya, itu sakit banget, saya nggak tertahankan, saya nggak tertahankan, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa kerja ya, pada, pada akhirnya, saya, hanya duduk, apa, hanya tidur saja, hanya tidur saja, akhirnya saya sama pacar saya ini, dibawa ke, Tartu Sitomo, di rumah sakit Tartu Sitomo itu, untuk diperiksakan, karena saya sudah nggak bisa jalan lagi, saya, apa, kayak, apa namanya, kayak, ngesot gitu ya, terus sudah muntah kuning, akhirnya saya dibawa ke UGD, itu katanya, apa namanya, dokternya itu, saya kena ginjal, ginjal saya bermasalah, karena saya sering, apa, kurang minum, ya, gaya hidup juga ya, stress ya, tetapi, Pak, saat itu, saya tidak suka minum alkohol, saya tidak, tidak, saya tidak, apa, kekenakalan yang alkohol, atau yang terlarang, tidak, saya hanya kenakalan maja yang, free sex, kemudian, apa, ya, ya itu, itu saja, LGBT tadi, dan kemudian saya free sex juga ya, jadi sesama, dan lawan jenis ini, tetapi, kenapa kok, saya sampai ke ginjal, saya kan gak, gak minum obat terlarang, jadi, saya, saya memang sering minum, obat pusing ya, obat pusing itu saya sering minum, kemudian, lari ke ginjal gitu ya, nah, karena obat, konsumsi mulut ini sudah gak bisa, mohon maaf, obat itu harus dimasukkan ke bagian tubuh yang lain, ya, untuk, supaya saya tidak merasakan sakit, ya, hanya pengurang rasa nyeri saja, tapi saya harus ke penyakit dalam, dan, dan kemungkinan saya harus operasi, gitu ya, saya tanya-tanya ke dokternya, kemungkinan operasinya harga 10 juta, saya gak punya uang, pada waktu itu, ya, pada waktu itu, sekitar 11 tahun yang lalu, belum ada BPJS, ya, kesehatan itu, belum ada jaminan kesehatan dari pemerintah itu, seingat saya, jadi saya harus membayar umum, ya, itu, itu, tidak mungkin, dari mana, saya single parent, saya punya anak satu, ya, saya gak punya uang segitu banyak, akhirnya, ya sudah, saya bawa pulang aja obat itu, dan kalau obat itu habis, saya akan merasakan kesakitan yang luar biasa, ya, tetapi, ada teman saya itu, yang dulu, teman SMA saya dulu itu, muslim juga, kemudian dia kenal, ya, kenal dengan, dengan suaminya, dan kemudian diinjili, dia mau buka hati, dan, dan menerima Tuhan, dia datang ya, dia datang ke, ke saya, ke rumah sakit, pada waktu itu, dia bilang, kamu mau sembuh gak, yang namanya orang sakit, dikasih, dikasih-kasih pertanyaan, dia mau sembuh, dia bilang, ada cara ya, jadi, anak teman saya ini, orang biasa, bukan amba Tuhan, atau bukan, bukan seperti apa, gitu ya, yang wow, atau pelayan gereja, enggak, dia biasa aja orangnya, dia cuma bilang, ada satu cara, supaya kamu sembuh, tetapi, tidak melalui operasi, apa, saya bilang, didoakan sama pendeta, dia bilang gitu, dia enggak bilang, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, enggak, dia bilang, didoakan sama pendeta, saya bilang, wah yang enggak mau, enggak didoakan pendeta, berarti kan Kristen, ya, berarti kan doanya, apa, sama Tuhan manusia itu, gitu, ya, terus kemudian, saya pikir-pikir, saya bilang, saya ini, habis saya ke gimana, terus saya bilang, ya wis lah, mau, cuma didoakan aja kan, iya, didoakan aja, ya wis lah, ya wis coba, kemudian, saya pergi ke suatu gereja, ya, ke Surabaya, mungkin, kalau orang Surabaya menonton ini, mungkin di daerah Keputaran, di daerah Pasar Keputaran, itu ada sebuah kayak tempat ibadah agama lain, di situ, nah itu, orang, apa, jemaat itu menyewa, menyewa di atas tempat ibadah itu, jadi kayak ada tempat ibadah orang agama lain itu, ada kayak gedung nggak dipakai itu, di atas itu disewakan, dan jemaatnya mungkin hanya 7 sampai 10 orang, ya, yang pendetanya namanya Ibu Ripka, dan sekarang, sampai sekarang saya lost kontak sama Ibu Ripka, jadi mungkin, saat ini mungkin tidak sengaja Ibu Ripka menyaksikan, ya bisa menghubungi saya, ya, jadi Ibu Ripka pada waktu itu adalah gembalanya, nah, pada waktu mereka masih ibadah, saya duduk di belakang, teman saya ini, cuma berkata sama Ibu Ripka ini, bahwa saya sakit ginjal, dan nggak punya uang untuk operasi, mau didoakan, ya, setelah itu, Ibu Ripka ini, menghampiri saya, dia mendoakan saya, ya, dia mendoakan saya itu, kurang lebihnya seperti ini yang saya ingat, jadi tangannya itu, ditaruh ke bagian yang sakit, dia berdoa, ya, saya tidak kenal sama Ibu Ripka ini, dan saya tidak pernah cerita tentang kehidupan saya, sama Ibu Ripka ini, tapi Ibu Ripka ini berkata demikian, Tuhan Yesus, bukan manusia yang membawa manusia datang kepadamu, dan tidak ada kebetulan yang di dunia ini, tetapi Engkau sendiri membawa manusia datang kepadamu, ampunilah dosa anak muda ini, ya Tuhan, Engkau mengerti betapa banyak kesalahannya, Engkau mengerti betapa banyak dosanya, dan Engkau mengerti betapa pahit perjalanan hidupnya, Engkau mengerti Tuhan, Engkau mengerti, Tuhan jama hatinya, Tuhan ampuni dulu dosanya, ampuni masa lalunya Tuhan, supaya dia keubahkan, di dalam nama Yesus sembuh, hatinya sembuh, sakitnya sembuh, di dalam nama Yesus, Haleluya, Amin, ya begitu, saya diam, kok orang ini sakti ya, orang ini dukun kali ya, sakti, kok bisa dia tahu, saya memiliki kepahitan, saya memiliki begitu banyak, kehidupan yang dengan pergumulan, terus saya bilang gini, loh, sudah tak Bu, sudah, loh kok cuma dipegangi saja, iya sudah, percaya ya, Tuhan Yesus sembuhkan, gak pakai minum, minum apa gitu, kayak apa, minum di botol, terus disemburkan, atau saya dikasih minuman, nanti saya minum apa gitu ya, kayak ritual-ritual gitu ya, loh, ini gak pakai, gak usah, lalu, gini sudah sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan, darah Yesusnya sembuhkan, karena, kenapa saya bilang begitu, karena, pada waktu perjalanan saya, se-apa namanya, Islam itu juga ya, saya itu, juga pernah, di aliran, satu aliran Islam itu, yang dimana, kami ini, sengaja untuk memanggil arwah, wali-wali, memanggil arwah, orang terdahulu, untuk mengajar kitab kuning, atau mengajar kitab, apa-apa yang, yang tidak kita tahu, jadi, saya sempat ikut ya, di dalam aliran, aliran, ajaran seperti itu ya, jadi, yang mengosongkan diri, mediasi ya, mediasi, meditasi, maksudnya, kayak ada orang yang dikosongkan, jadi, kita punya, punya orang yang khusus, ya, nanti dikosongkan rohnya, nanti dimasukkan roh lain, dan bahkan, karena saya sering mengalami, apa, saya sering ikut ibadah itu, saya sendiri ini, nggak sadar, kalau saya ini, ternyata, punya, sosok gaib, yang saya ajak, setiap hari, ngobrol, ya, saya jalan jauh itu, saya nggak kerasa, saya itu, apa, dan orang bilang, kamu kok bicara sendiri, saya baru sadar, loh, nggak, saya bicara sama eyang kok, saya bilang gitu, saya panggilnya dia eyang, gitu ya, entah itu halusannya, saya nggak tahu, apakah itu, bener-bener makhluk gaib, atau itu halusinasi saya, ya, karena saya kan juga, depresi, saya juga frustasi, stress ya, mengalami kehidupan, yang begitu, pahit ini ya, saya nggak tahu, itu bener-bener, makhluk gaib, atau, itu halusinasi saya, saya nggak tahu, yang penting, saya melihat sosok, itu, eyang, dan saya, seneng ngobrol sama eyang ini, karena saya nggak punya teman untuk ngobrol, kan, saya seneng ngobrol sama eyang ini, jadi, saya pikir pendeta itu, mendoakan saya, yang demikian-demikian, ternyata, enggak ya, dia percaya aja, saya pulang, obat saya ini masih ada, tapi, obat saya ini, saya minum, saya konsumsi, kalau, saya, sedang sakit, gitu ya, tetapi, masalahnya, kok saya nggak sakit-sakit, dan saya nggak sadar, kalau saya nggak sakit-sakit, sampai itu, sekitar satu hari kemudian, loh, kok saya nggak sakit ya, jadi, saya masih hidup, hidup dalam dosa, sama pacar saya itu ya, saya hidup dalam dosa, sama pacar saya itu, tapi pacar saya kan, Kristen juga ya, jadi apa yang dia injili ke saya, apa yang dia ajarkan ke saya, ya saya ketawa aja, orang dia aja hidupnya masih dalam dosa, dimana dia mau ngomong kebenaran, ya, ya, akhirnya, tapi saya kok, nggak sakit, gitu ya, kok saya nggak sakit, saya bilang sama dia, kok nggak sakit ya, loh, dibilang itu Tuhan Yesus yang nyembuhin, ah, enggak lah, ini kan karena, saya percaya, ini karena motivasi, ini karena saya, apa ya, kayak, ya kalau percaya disembuhkan, ya kan, orang itu kan, apa, kalau, kalau terjadi sesuatu, kalau percaya, gitu ya, that can be miracle, when you believe, saya percaya, saya sembuh, jadi saya percaya, saya disembuhkan oleh kepercayaan saya sendiri, jadi saya nggak, nggak langsung percaya, oh, Tuhan Yesus ingin nyembuhin saya, enggak, tapi, Ibu Ripka itu SMS sama saya ya, ya, ya sudah mendalam, udah mendalam, SMS, ini gimana, sudah sembuh, oh ya sudah, Alhamdulillah sudah, terima kasih, Ibu sudah menyembuhkan saya, oh, itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan, katanya, Ibu Ripkanya, ini mau ya, datang ke ibadah, Pintakosta, kata pencerahan roh kudus, apa itu, ya, pokoknya doa, datang aja lah ibadah, ya, saya sebenarnya nggak mau datang, tapi pikir saya, saya adalah orang yang berbalas budi, saya adalah orang yang tahu berterima kasih, Ibu Pendeta ini sudah menyembuhkan saya, bagaimana saya tidak mau, orang hanya ibadah, orang saya nggak ngapa-ngapain ya, yang saya datang lah sama pacar saya tersebut ya, datang ke gereja itu ya, saya duduk di belakang, saya lihat orang Kristen itu nyanyi, nangis ya, tepuk tangan, dalam hati saya, apa-apaan sih orang Kristen ini, sedih nangis ya, orang mati, sedih nyanyi, seneng nyanyi, mati nyanyi, kok, ujubnya kok nyanyi aja, terus nyanyinya nggak pakai wudhu, dalam hati saya kan, nggak pakai wudhu ya, enak gitu ya, doa itu nggak pakai berwudhu gitu, enak gitu ya, saya terus sambil, gini-gini, dibohongin gitu, sama manusia gitu ya, padahal saya sudah sembuh itu ya, dibohongin sama manusia yang mengakui Yesus, terus, ada lagu, ada lagu itu yang, yang mengenai dalam hati saya, tapi saya terus menyangkal gitu ya, lagu itu begini, penyertaanmu sempurna, rencanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, saya diam, saya mencoba mencermati, kebodohan orang Kristen, masa aman dan damai sejahtera, walau di tengah badai, badai itu kayak apa, badai itu kan, wah, saya juga, badai, orang-orang ini kan nggak tahu, badai kehidupan, dari kecil saya, saya apa namanya, menerima bullying ya, orang miskin, nggak ditemenin, sampai SMA saya harus ngamen, teman-teman saya itu tahu ngamen, saya diketawakan ya, saya diketawakan itu, saya aduh, saya itu, ditambah lagi saya ke LGBT, ditambah lagi saya, apa dicerakan suami saya, saya harus jadi single parent, badai kok aman, amannya dari mana, menipu ini, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, terus kan masuk akal, terus ada lanjutannya kan, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, wah, bersama Tuhan, tambah ngaco, tambah ngaco, karena saya dulu, pernah diajari sama ustada saya, manusia itu nggak ada yang bisa, bisa bersama Tuhan, manusia itu nggak ada yang bisa melihat Tuhan, kalau manusia itu melihat Tuhan, pastilah dia akan mati, bagaimana orang Kristen, mengaku-ngaku bersama Tuhan, ya kan, itu kan, pembohongan publik itu, bersama dengan Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, ya, sudah, gimana orang-orangnya, tapi, tapi itu ada di dalam hati saya, di dalam hati saya, ya, ya apa sih, saya, orang-orang itu sama nangis, gitu, sama nangis, kayak terharu, gitu, ya saya diem aja, terus pada waktu sudah selesai ibadah, saya dipanggil sama pendeta itu, sama para pendoanya, jadi, kalau mungkin 7-10 jemaat, ya, jadi mungkin yang melayangi Tuhan, ya, 4 orang, yang 6, yang 6 adalah jemaatnya, ya, jadi, bukembalanya, manggil saya di depan, karena gerejanya kan, gereja kecil, gitu ya, mimbarnya ya sejajar, gitu ya, dipanggil ke depan, nah, terus saya didoakan, nah, ada 2 orang, yang di belakang saya, satu di depan saya, itu begini tangannya, kayak, yang satunya begini, yang satunya begini, kayak, kayak apa ya, kayak, nampangin, gitu loh, kayak apa ya, kayak, nanti kalau jatuh, kamu tak topang, gitu ya, saya pikir, ya, mau di apain ya, mau di, apa mau di, kayak di mantra-mantra, gitu, tapi saya diem, mau apa bu, gitu, oh doa aja kok, berbukannya itu doa, doa, oh yaudah, nah, mereka, sambil memainkan lagunya, ya, mereka, kan berbahasa-bahasa, bahasa, yang saya tidak mengerti ya, bahasa lain ya, bahasa, kalau saya, saya upamakan tuh, orang-orang ini, kayak, ya maaf kata, bilangnya, lalalala, sapa-bapa-bapa-bapa, gitu lah ya, orang ini, kerasukan semuanya, kerasukan semuanya, saya makin takut, gitu, orang-orang ini kerasukan, orang-orang ini, apa namanya, kok, kok begini, gitu loh, ngapain orang-orang ini, sambil, sambil, sambil terus berdoa, sambil terus menyanyi, nah, ibu ripkanya ini, apa, berdoa ya, di, di kepala saya itu, kan, kalau sakit kemarin, berdoanya di, perut saya, kali ini tuh, berdoanya tuh, di, kepala saya, ya, 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 kurang lebihnya begini, Tuhan Yesus, anak ini sudah kau sembuhkan, jika, apa, jika engkau sendiri yang ingin, anak ini menjadi, anakmu ya Tuhan, sebab tertulis, bahwa, bukan manusia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih manusia, Tuhan, jika engkau memilih anak ini, menjadi anakmu, menjadi saksimu, maka, nyatakanlah dirimu, nyatakanlah kuasamu, Tuhan, sebab, tidak ada manusia, yang bisa, menyatakan dalam lidahnya ini, bahwa, Yesus Kristus adalah Tuhan, kecuali oleh rohnya sendiri, jadi, tidak ada, jadi anakmu ini tidak bisa mengaku, dengan lidahnya, dan melutut Tuhan, untuk menyembah engkau, jika engkau sendiri, tidak memilihnya Tuhan, tetapi, aku berdoa, supaya engkau memilihnya Tuhan, jika engkau memang berkenan, nyatakanlah kemuliaanmu, nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah dirimu Tuhan, kepada anak ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, ketika, apa, bu Rika ini bilang, amin, amin, saya kan diam gini kan, saya diam gini, ketika amin itu, suatu roh itu masuk, ke dalam, hidung saya, wuss, itu masuk, itu terasa sekali, nah, ih, ini apa ini, ini apa, terus masuk, masuk, itu masuk, itu pelan ya, masuknya itu pelan, pelan, sampai ke leher, pelan, ke leher, ke tubuh saya, ke tubuh saya, kuasa ini kerasukan saya, tetapi, saya tahu, orang kerasukan, adik saya kandung itu pernah kerasukan, orang kerasukan itu, tidak sadar, orang kerasukan itu, tidak sadar, orang kerasukan itu, pasti akan berbuat jahat ya, pasti kata-katanya itu mengerik, melotup-melotip ya, pasti dia melakukan hal yang, ya kalau kerasukan setan, ya berarti dia melakukan hal yang setan lakukan, gitu, tetapi saya ini sadar, Saya ini penuh kesadaran bahwa saya itu dimasukin roh Tapi bukan roh setan, saya percaya itu bukan roh setan Karena hati saya itu damai Hati saya itu damai Damai sampai ke kaki-kaki-kaki, ke telapak kaki saya Itu begitu hangat semua Saya enggak tahan Saya enggak tahu tiba-tiba saya itu jatuh ke depan Oh saya tahu rupanya orang yang di belakang saya sama di depan saya tadi itu Berjaga-jaga menopang saya supaya ketika saya rebah Saya enggak kena lantai Kemudian saya di bimbing dibiarkan saya jatuh itu Tiba-tiba saya menangis Tiba-tiba saya menangis Saya menangis dan tiba-tiba saya mengikuti bahasa orang-orang itu Saya mengikuti bahasa-bahasa itu Saya kok bisa kayak orang-orang itu Terus saya kok menangis Saya sadar Saya tanya sama Tuhan Siapakah engkau Tuhan Dan kagetnya saya Dan kagetnya saya Saya mendengar audible telinga saya dan hati saya Seperti sinkron Konek ini Apa suara gitu ya Saya bilang Akulah Yesus yang kau tertawakan itu Akulah Yesus yang kau hina-hina itu Oh saya langsung tersungkur Ampuni aku Yesus Ampuni aku Kemudian saya menangis terus menangis Saya nikmati Saya nikmati Oh ini namanya hadirat Tuhan Oh ini gitu ya Jadi saya mengalami Roh kudus itu Karena pada waktu itu adalah hari pencurahan roh kudus Saya mengalami itu sebelum saya dibagis dengan air Kemudian akhirnya Saya setelah saya selesai Saya Berangsur-angsur saya sudah selesai menangis Saya bilang sama Ibu Rika itu Baktiskan saya sekarang juga Tapi Ibu Rika itu Apa namanya Tidak langsung membaktiskan Tapi Ibu Rika ini Mengajari saya Tentang siapa Yesus dalam Alkitab Jadi Apa pengajaran Alkitab dulu kemudian Barulah saya di Baktis Tetapi saya dibagisnya di gereja lain Nah itulah yang Apa namanya Pater belakang dan peralihan saya Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus Jadi saya tidak mempan Mengelalui penginjilan Tetapi saya percaya Mungkin orang-orang yang menginjili saya waktu itu Terus berdoa buat saya Sehingga Sehingga apa ya Sehingga apa ya Satu hari saya ditangkap Tuhan Yesus Di waktu dan tempat yang tepatnya Itu waktu itu peralihan saya Bagaimana saya bisa percaya sama Tuhan Yesus Dan setelah itu Setelah itulah yang penting Bagaimana tantangan saya Untuk mengikut Tuhan Bagaimana tantangan saya Untuk Apa Saya tetap bertahan Jadi Ketika saya Ketika Tuhan Ketika Tuhan sudah Atau di dalam hati saya Saya berani untuk mengakui Bahwa saya sekarang sudah menjadi orang Kristen Pada waktu itu Saya Langsung Apa ya Nyatakan diri Nyatakan bahwa saya Kristen itu di Facebook Di Facebook dan Orang tua saya melihat Meskipun saya broken Boom dan broken heart Tidak ada orang tua yang bahagia Melihat ananya murtad Jadi saya memaklumi dengan sangat Mengapa orang tua saya itu Kecewa dengan saya Jadi Orang tua saya Bapak saya langsung bilang Bahwa saya sudah keluar dari akidah aklah Saya sudah tidak dianggap lagi Anak mereka Karena mereka begitu kecewa ya Karena Apa ya Terputuslah segala perkara Di saat Di saat orang Muslim itu sudah meninggal Terputuslah segala perkara Kecuali 3 perkara Yaitu Anak yang soleha Yang mendoakan orang tuanya Saat mereka sudah meninggal Yang kedua Ya Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Yaitu amal jariah Yaitu amal kebaikan Yang akan Menjadi penolong kita Waktu disiksa hubungan Jadi ketika Saya adalah anak pertama Dan saya dididik Sekolah Islam Tentu saya Tentu saya mengerti Pelajaran fikri Tauhid Al-Quran Hadis Akidah Aklah Saya mengerti ya Bahkan Bahasa Arab Karena Disitu kan sekolahnya Islam Saya diajarkan bahasa Arab Saya diajarkan Menulis Arab Pegu Saya bukan hanya bisa Mengaji Tapi saya Sebelum umur Empat tahun ya Sebelum TK Saya sudah bisa Al-Quran Saya sudah bisa Saya sudah Apa Membaca Al-Quran Bahasa Arab itu Dan Di SD Saya sudah bisa Menulis Pegu Atau Arab Gundul Jadi Arabnya Tidak pakai Harokat Kalau orang Muslim Pasti tahu Apa itu Arab Pegu Arab Gundul Saya Tentu saya bisa Dan Kemudian Saya tahu Betapa kecewanya Orang tua saya Saya memaklumi Saya tidak marah Saya memaklumi Saya biarkan Tetapi Pada waktu itu Saya sudah membaca Firman Tuhan Bahwa Siapa orang yang Tidak mengakui Aku Maka Tuhan Yesus pun Tidak mengakui Kita Di depan Bapak Jadi Saya Meminta Tuhan Untuk berani Untuk mengakui Bahwa saya Sekarang sudah Kristen Yaitu saya Anak Tuhan Akhirnya Tantangannya itu Saya Langsung di Apa namanya itu Putus sama Saudara-saudara Semua saudara Saya bilang Saya menjual Agama Saya tidak Saya tidak Betah Saya tidak Betah Hidup susah Maka saya Menjual agama Saya bilang Saya tidak menjual agama Yesus itu kasih Ala itu kasih Mereka Terus aja Mendebat saya Saya diem ya Karena saya Tidak mengerti Apa yang harus Saya katakan ya Kemudian Saya sudah saksi Tapi mereka tetap Tidak percaya Akhirnya Singkat Singkat cerita Saya ini menikah Dengan pacar saya tersebut Saya menikah Dengan dia Karena kita sudah Satu iman Saya menikah sama dia Tetapi Ada hal-hal yang Membuat saya Begitu kecewa Dan Iblis itu Begitu menyerang saya Dan Bagaimana caranya Saya itu Kembali kepada Kepercayaan saya yang lalu Bagaimana caranya Supaya saya itu Meninggalkan Tuhan Ada titik-titik Saya itu Ingin meninggalkan Tuhan Kembali Itu lewat Tragedi yang Setelah saya Menikah Jadi Setelah saya Menikah Dengan pacar saya Ini Diberkati ya Di gereja Itu Keluarga Anak saya yang pertama ini Yang tadinya Membuang saya Itu Diberitahu Sama keluarga saya Bahwa saya Sekarang sudah Menjadi Kristen Mereka berusaha Kembali Merebut Anak saya Dan saya Enggak mau Ketika saya selamat Anak saya pun Juga harus selamat Saya bawa Anak saya ini Ke Tempat kelahiran Suami saya Yaitu Ke Jakarta Ya Tetapi memang Pada awalnya Orang tua Suami saya ini Memang tidak menyetujui saya Karena Saya seorang Janda Yang beranak satu Tetapi Suami saya ini Begitu mengasihi saya Dia ingin Mengambil saya Menjadi seorang istri Akhirnya Suami saya tetap Menikahi saya Dan Di sana Ketika saya Pergi dari Surabaya Ke Jakarta itu Saya naik sepeda motornya Suami saya Butut ya Sambil membawa Barang-barang Yang bisa saya bawa Seperti baju Begitu saja Yang lain saya tinggal Dengan Dengan di sana Suami saya ini Tidak memiliki Pekerjaan apapun Ya Kita gambling di sana Hanya untuk Menyelamatkan jiwa Anak saya ini Kemudian Saya di sana Dan saya ditolak Mentah-mentah Sama Keluarga Keluarga Suami saya Yang mereka Adalah Turunan Dan keluarga Hembat Tuhan Bahkan Keluarga Sofi Gembala Saya memaklumi Saya tahu Memang Tidak baik Menikahi Seorang istri Yang Menikahi Seorang perempuan Yang sudah Beristri sebelumnya Tetapi Saya bilang Sama mertua saya Ya saya memohon Ampun Sama Tuhan Jikalau Apa Apa yang saya Ambil jalan ini Suatu kesalahan Saya memohon Sama Tuhan Supaya Tuhan ini Supaya saya Berkenan Di mata Tuhan Saya ingin Mengenal Tuhan Lebih dalam lagi Kayak gitu ya Terus Tetap saja Mertua saya ini Tidak menerima Saya dengan baik Akhirnya Saya berreja lokal Di sana Bersama Anak saya Yang masih kecil Pada waktu itu Dan Apa Keluarga suami saya Masih belum Menerima saya Mereka Mengusuhi saya Mereka Menguarkan kata-kata Yang pahit ya Disitulah Saya Saya berkata Mengapa Kok Orang Kristen Seperti ini Seharusnya saya Baru menjadi Seorang Kristen Menjadi Baru menjadi Anak Tuhan Seharusnya saya Dipimbing Mengapa mereka Semuanya Memaitkan Hati saya Mereka Menjelek-jelekan Saya Di gereja Yang saya Apa Tempat saya Bergembala Mereka Menjelek-jelekan Saya Di gembala Saya Waktu itu Kata-kata Mereka Saya Tidak Layak Menikah Dengan Dengan Apa Suami saya Itu Saya Ini hina Dia bilang Tapi saya Percaya Tuhan Saya Sudah Ditebus Dengan Rauh Kudus Saya Kembali Merasakan Kepahitan Sesi Ketiga Saya Kembali Merasakan Betapa Tuhan Pahitnya Setelah Saya Mengikut Engkau Saya Ditinggalkan Keluarga Saya Saya Pergi ke Jakarta Untuk Menyelamatkan Jiwa Anak Saya Tetapi Orang-orang Di sini Memahitkan Saya Semua Ya Tuhan Kemudian Saya Hamil Ya Anak Kedua Ya Kemudian Terus Dalam Kehamilan Itu Mereka Terus Memahitkan Hati Saya Pertua Dan Adik Ipar Saya Terus Memahitkan Hati Saya Ngolok Saya Bahkan Ketika Saya Ingin Bergerja Di Tempat Mereka Ketika Salah Orang Ipar Saya Menjadi Pelayan Tuhan Saya Bersalaman Dengan Dia Ingin Masuk Ke Gereja Itu Dia Nggak Mau Salaman Sama Saya Saya Bilang Ya Tuhan Mereka Ini adalah Pelayan Pelayan Dan Saya Datang Sebagai Jemaat Mereka Kenapa Kok Salaman Mereka Tidak Dia Tidak Menyambut Saya Saya Pahit Tapi Saya Terus Tidak Mau Kecewa Dengan Tuhan Ketika Saya Kecewa Sama Manusia Saya Belajar Tidak Kecewa Sama Tuhan Ya Kemudian Ketika Saya Hamil Anak Saya Yang Pertama Ini Sudah Semakin Besar Sekitar Umur Tiga Tau Empat Tahun Suami Saya Ini Mohon Maaf Jika Suatu Hari Suami Saya Melihat Tayangan Ini Saya Tidak Ingin Menjelekan Apapun Saya Hanya Menceritakan Apa Yang Terjadi Ya Kiranya Tuhan Yang Mengerti Saya Ini Bersaksi Benar Atau Anak Saya Setiap Hari Dipukul Anak Anak Saya 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 Amil Ditolak Oleh keluarga Saya Keluar Kemertua Ditambah Suami Saya Terus Memukuli Anak Saya Terus Beruntut Sama Tuhan Supaya Suami Saya Diubahkan Tetapi Terus Orang Tua Saya Bilang Dia Jual Agama Supaya Menikah Dengan Laki-laki Dia Ikut Suaminya Tetapi Lihat Apa Yang Terjadi Katanya Orang Kristen Penuh Kasih Tapi Lihat Ketika Saya Pulang Ke Rumah Orang Tua Saya Jadi Saya Sering Diusir Sama Suami Saya Ini Kalau Saya Melawan Dia Jangan Pukuli Anak Saya Bagaimanapun Dia Tetap Darah Daging Saya Kenapa Kamu Menikahi Saya Kalau Kamu Tidak Bisa Terima Anak Saya Saya Diusir Saya Pulang Ke Orang Tua Saya Membuka Baju Anak Saya Katanya Orang Tua Saya Itu Banyak Bekas Pukulan Memar Memar Pukulan Saya Selama Ini Diam Saya Tidak Bilang Sama Orang Tua Saya Saya Karena Melihat Melihat Sendiri Dan Anak Saya Tanyain Kenapa Kamu Anak Anak Saya Bila Dipukulin Bapak Setiap Hari Orang Tua Saya Makin Mencacimaki Saya Tapi Saya Terus Bertahan Dengan Rumah Tangga Saya Saya Habis Diusir Suami Saya Minta Maaf Saya Kembali Lagi Saya Kembali Lagi Dipukul Lagi Anak Saya Dipukul Lagi Terus Berdarah Darah Saya Berdarah Sampai Sampai Tetangga Tetangga Saya Mau Laporkan Suami Saya Ke Polisi Tapi Saya Bilan Jangan 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 Laporkan Itu Suami Saya Saya Diusir Lagi Terus Saya Kembali Lagi Saya Diusir Lagi Sampai Kira-kira 12 Kali Terakhir Saya Benar-benar Tidak Kuat Dan Suami Saya Bilang Kamu Mau Pilih Aku Sebagai Suamimu Atau Pilih Anakmu Dan Dengan Terpaksa Saya Memilih Anak Saya Dan Kemudian Kami Bercerai Kami Berpisah Tetapi Kemudian Saya Kembali Ke Surabaya Bersama Dua Anak Saya Yang Pertama Dan Yang Kedua Disitulah Tantangan Tantangan Bagaimana Saya Mengikut Tuhan Jadi Ketika Saya Dari Pertama Kali Sebelas Tahun Yang Lalu Saya Dibaptis Hingga Saat Ini Saya Terus Bergumul Saya Terus Diizinkan Tuhan Mengalami Pencobaan Pencobaan Baru Ketika Saya Berpisah Sama Suami Saya Dan Saya Terus Ke Gereja Saya Tidak Punya Apa-apa Saya Bagaimana Saya Bisa Ke Gereja Saya Numpang Sana Numpang Sini Saya Kereja Dengan Tuhan Dan Anak Saya Yang Pertama Saat Ini Mengalami Juga Broken Home Dan Broken Heart Sehingga Dia Mengalami Struggle Dan Tidak Mengosekolah Sampai Hari Ini Dia Sampai Hari Ini Anak Saya Juga Mengalami Apa Yang Namanya Kenakalan Remaja Juga Karena Begitu Traumanya Begitu Sakitnya Kepada Saya Saya Mencoba Bertahan Sekitar Empat Tahun Sampai Lima Tahun Saya Saya Kamu Anak Setan Katanya Anak Saya Apa Namanya Dipukuli Tidak Terbentuk Sampai Saya Anak Saya Bawa Ke Psikolog Ke Skiater Ke Hamba Tuhan Ke Lepasan Itu Sampai Sekarang Anak Saya Masih Tidak Mau Sekolah Tidak Mau Ngapa Ngapain Sampai Apa Namanya Iblis Terus Bilang Teman Teman Saya Bilang Keluarga Saya Bilang Katanya Tuhan Mu Kaya Tapi Kamu Masih Miskin Sampai Saat Ini Katamu Tuhan Mu Kasih Buktinya Orang Orang Kristen Tidak Mengasihi Kamu Katanya Tuhan Itu Bisa Melepaskan Kamu Tapi Buktinya Sampai Sekarang Kamu Penuh Dengan Pencobaan Seperti Itu Sampai Akhirnya Saya Menunggu Saya Setiap Hari Terus Mencari Tuhan Saya Saat Tiduh Saya Baca Firman Sampai Habis Saya Baca Lagi Sampai Habis Itulah Kekuatan Saya Jawab Sama Orang Yang Menuduh Yang Meluduhkan Tuhan Saya Bila Saya Mau Ikut Tuhan Bukan Karena Supaya Tuhan Melepaskan Segala Pergumulan Saya Saya Ikut Tuhan Karena Saya Mengalami Tuhan Sendiri Karena Roh Itulah Yang Membuat Saya Kuat Karena Roh Itulah Yang Membuat Saya Taat Karena Roh Itu Yang Membuat Saya Itu Sampai Ada Sampai Hari Ini Jadi Karena Apa Ya Saya Tidak Bisa Menyangkal Kealahan Yesus Kristus Karena Saya Mengalami Pengalaman Spiritual Ya Yang Tidak Bisa Saya Ceritakan Bagaimana Detailnya Perasaannya Saya Bisa Menceritakan Gambarannya Saja Tapi Yang Saya Rasakan Itu Yang Saya Bisa Saya Rasakan Karena Pengalaman Spiritual Orang-orang Itu Berbeda Beda Jadi Bagaimana Engkau Menyuruh Saya Menyangkal Yesus Bagaimana Engkau Menyuruh Saya Meninggalkan Yesus Sedangkan Saya Tahu Bahwa Yesus Itu Tuhan Saya Dengar Bagaimana Jadi Saya Tidak Bisa Menyangkal Ketika Hidup Saya Saat Ini Masih Masih Apa Mengalami Suatu Pencobaan Itu Adalah Apa Mungkin Itu Adalah Sebagai Pembuktian Iman Saya Setiap Hari Saya Harus Dibuktikan Iman Saya Sampai Saya Ini Murni Seperti Emas Itu Tantangan Tantangan Yang Saya Adapi Ketika Saya Ikut Tuhan Dan Kalau Mujizat Saya Banyak Mengalami Mujizat Banyak Sekali Saya Mengalami Mujizat Mujizat Yang Saya Alami Adalah Tentu Saja Kalau Mujizat Jasmani Tentu Saja Tuhan Sangat Memberikan Mujizat Jasmani Tetapi Yang Saya Rasakan Itu Mujizat Secara Rohani Dimana Saya Bisa Lepas Dari Free Sex Saya Bisa Lepas Dari Stress Lepas Dari Depresi Saya Bisa Mujizatnya Saya Lebih Mengenal Tuhan Saya Diberi Kekuatan Hari Demi Hari Ketika Saya Berbagi Pengalaman Hidup Dengan Teman-teman Saya Yang Bukan Anak Tuhan Mereka Bilang Kehidupan Mu Itu Tidak Mudah Tidak Semua Orang Bisa Mengalami Kehidupan Itulah Justru Mujizat Disitulah Justru Mujizat Dimana Saya Itu Bisa Kuat Karena Saya Berdoa Ya Saya Itu Menjalani Hidup Berdiri Tidak Koyah Karena Saya Berdoa Karena Saya Percaya Itulah Mujizat Yang Tuhan Berikan Sedangkan Mujizat Secara Jasmani Sampai Sekarang Saya Single Parent Anak-anak Saya Terpelihara Anak Saya Yang Kedua Sekolah Kristen Di Salah Satu Sekolah Kristen Pada Waktu Saya Saya Tidak Bisa Membiayai Anak Saya Sekolah Kristen Tapi Anak Saya Kepingin Sekolah Kristen Dia Bilang Aku Pengen Mengenal Tuhan Saya Bilang Gini Oke Ayo Kita Kita Sama-sama Menggunakan Iman Ya Anak Ya Anak Saya TK Kamu Berkat Berkat Di dalam Cermin Di dalam Nama Yesus Kamu Hana Nama Anak Saya Adalah Hana Kamu Hana Bisa Sekolah Di Sini Yang Terus Aja Setiap Hari Saya Tiba-tiba Ada orang yang Transfer saya Saya Tiba-tiba Hanya kita kenal Secara online Yang membagikan Ayat Alkitab Tiba-tiba Jemaat orang itu Mengirimkan Uang Berapa juta Untuk sekolah Anak saya Masih kurang Saya bilang Enak Masih ada Ada uang Ada uang Masuk Terus katakan Dalam nama Yesus Saya bisa Sekolah Di situ Saya mengajarkan Kepada anak Saya Dan pada Saatnya Saya Gugup Dua minggu Sekolah itu Belum ditutup Gelomboknya Belum ditutup Dua minggu Ada teman Saya Yang memberikan Dia bilang Ini uang Untuk Sekolah Anakmu Untuk Beli seragam Anakmu Untuk jahit Seragam Anakmu Sehingga Anak saya Sampai sekarang Sekolah Di situ Jadi saya Ajarkan Kepada anak Saya Tentang Percaya Sama Tuhan Yesus Mengucapkan Iman Dalam mulut Itu Bisa terjadi Apa yang Apa yang Kita butuhkan Kemudian Banyak Mujisat Mujisat Yang Saya dapatkan Di saat Yang tepat Di saat Saya sudah Tidak Bisa lagi Tuhan Saya gak Tahu Anak Saya ini Yang pertama Itu Saya sudah Sekolahkan Empat Kali Sekolah Dan Empat Kali Pula Anak Saya itu Keluar Tidak Mau Anak Saya sekolah Tidak Tau Mungkin Masih Kepaitan Tapi Mujisat Yang saya Rasakan Pada Waktu itu Saya gak Punya Uang Sekolah Juga Anak Saya Itu Saya Mau Masukkan Ke Salah Satu Asrama Katolik Di Surabaya Saya Enggak Punya Uang Sama Sekali Saya Bilang sama Seorang Teman Saya Itu Bilang Kamu Di Asrama Ini Kamu Dateng Kamu Bilang Kalau Kamu Enggak Punya Uang Saya Bilang sama Tuhan Tuhan Andaikan Saya Punya Suami Saya Bisa Mencurahkan Beban Saya Ini Kepadamu Tuhan Saya Itu Dengar Tuhan Bilang Aku Mempelai Ayo Sekarang Juga Kendarai Motor Ke Asrama Itu Saya Enggak Punya Uang Plus Tuhan Itu Sekolah Ayo Percaya Percaya Yaudah Saya Taat Saya Bilang Sama Tuhan Tuhan Saya Taat Terus Pada Waktu Di Pintu Asrama Itu Saya Masih Gemeter Saya Keringetan Saya Ting Tong Dibuka Sama Seorang Ya Ada Apa Saya Boleh Masuk Oh Ya Boleh Terus Saya Bilang Apa Tuhan Bilang Aja Apa Adanya Saya Bilang Sama Dia Saya Menyekolahkan Anak Saya Saya Mau Apa Keping Anak Saya Ini Di Asrama Supaya Menjadi Baik Tapi Saya Enggak Punya Uang Sama Sekali Ibu Punya Adanya Berapa Enggak Ada Berapapun Sepeser Pun Saya Enggak Ada Tiba Tiba Saya Menangis Tolong Saya Pak Tolong Saya Tolong Saya Anak Saya Gimana Pak Tolong Saya Pak Tuhan Yesus Yang Nyuruh Saya Kesini Tolong Saya Kalau Bapak Enggak Mau Pak Ya Terserah Bapak Berurusan Sama Tuhan Yesus Sendiri Saya Bilang Terus Ya Saya Bilang Romo Dulu Ibu Pulang Saya Bilang Romo Enggak Lama Kemudian Saya Ditelepon Sama Romonya Itu Saya Suruh Datang Untuk Mengisi Formulir Dan Pak Ibu Saudara Yang Saya Kasihi Saya Tidak Membayar Satu Persen Anak Saya Masuk Kesekolah Itu Tidak Membayar Satu Persen Dan Dan Pada Akhirnya Anak Saya Itu Kabur Dari Asrama Susternya Sampai Kewalahan Sama Anak Saya Nakal Sekali Ya Tapi Saya Sampai Apa Saya Sampai Sekarang Keluarga Saya Dibilang Anak Saya Itu Yang Ada Setannya Anak Saya Disuruh Saya Suruh Ke Orang Pinter Untuk Rukyah Untuk Anak Pinter Supaya Orang Pinter Untuk Meng Menghilangkan Setan Yang Di Dalam Anak Saya Tapi Saya Bilan Dengan Tegas Kepada Orang Tua Saya Saya Tidak Akan Membawa Anak Saya Kemanapun Kepengkesi Virtual Apapun Kecuali Nama Yesus Biarkan Anak Saya Saat Ini Belum Sembuh Jiwa Atau Raganya Biarkan Saya Terus Berdoa Jangan Pernah Menyuruh Lagi Saya Untuk Pergi Kepada Siapapun Kecuali Pada Tuhan Yesus Orang Menyembuhkan Anak Saya Biara Tuhan Yang Menjadi Allah Saya Sekalipun Allah Ku itu Tidak Menolong Saya Aku Tidak Akan Menyembah Allah Tuhan Allah Tuhan Saya Bila Saya Menghormati Mamaku Saya Menghormati Orang Tua Tapi Saya Tidak Akan Menyembah Allah Selain Tuhan Yesus Seketika Itu Orang Tua Saya Tidak Pernah Lagi Untuk Apa Namanya Menyuruh Saya Ke Siapapun Sampai Sekarang Saya Banyak Rasakan Mujizat Tuhan Yang Tidak Bisa Saya Unggapkan Disini Tetapi Itulah Mujizat Mujizat Sampai Detik Ini Anak Anak Saya Saya Tidak Pernah Merasakan Kelaparan Tuhan Tidak Pernah Mengurangi Jata Makan Saya Tiga Jadi Dua Dua Jadi Satu Tidak Sama Pelihara Saya Dan Anak Anak Saya Merasakan Damai Sejahtera Disertai Oleh Tuhan Meskipun Belum Semua Pergumulan Saya Dijawab Dan Sampai Sekarang Saya Juga Tetap Mengasih Orang Tua Saya Mengasih Adik Saya Yang Kedua Ini Saya Bawa Adik Saya Yang Kedua Ini Mengalami Sakit Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuhkan Sampai Akhirnya Adik Saya Ini Diponis Mau Mati Sama Dokter Dan Saya Harus Pada Waktu Membiayai Adik Saya Pada Waktu Itu Sekitar Dua Tahun Yang Lalu Saya Pun Tidak Punya Uang Saya Single Parent Saya Tidak Punya Uang Akhirnya Saya Terpaksa Berhutang Berapa Puluh Juta Untuk Menyembuhkan Adik Saya Ini Dan Adik Saya Ini Akhirnya Tidak Sembuh Tetapi Pulih Kadanya Pulih Saya Tidak Tau Bagaimana Cara Membayar Hutang Sampai Sekarang Saya Terlilik Hutang Tetapi Saya Katakan Sama Adik Saya Sama Keluarga Saya Saya Ikhlas Membantu Keluarga Saya Saya Ikhlas Membantu Adik Saya Dan Saya Percaya Bahwa Tuhan Yang Akan Melunaskan Hutang Saya Saya Bila Adik Saya Kemudian Ingin Mengenal Tuhan Yesus Dan Saya Kenalkan Tuhan Yesus Kepada Adik Saya Dan Adik Saya Di Baptis Dan Saya Bila Setelah Kau Di Baptis Kau Akan Menerima Tantangan Dan Ternyata Adik Saya Itu Kembali Kepercayaannya Yang Lama Sampai Saat Ini Saya Berkumul Supaya Jiwa Adik Saya Diselamatkan Oleh Tuhan Dan Saya Memilih Di Beberapa Teman Teman Yang Grup Yang Grup Pendoa Beberapa Grup Pendoa Saya Berdoa Supaya Bukan Ya Jelas Saya Ingin Utang Saya Dilunaskan Untuk Yang Kemarin Penyembuhan Adik Saya Tetapi Terlebih Itu Saya Ingin Jiwa Adik Saya Diselamatkan Kembali Karena Adik Saya Sempat Dibaptis Dan Meninggalkan Tuhan Entah Karena Dia Tidak Kuat Dengan Jelaan Jelaan Itu Entah Karena Sesuatu Hal Yang Lain Tetapi Saya Terus Mendoakan Bahwa Adik Saya Kembali Diselamatkan Dan Anak Saya Juga Anak Anak Saya Ini Juga Terus Mengenal Tuhan Dan Takut Tuhan Demikian Kesaksian Saya Terbelakang Saya Peralian Saya Tantangan Saya Dan Mujizat Sudah Saya Ceritakan Semuanya Waktu Dan Tempatnya Saya Kembalikan Kepada Bapak Pendeta Hal Luar Biasa Bagaimana Seorang Yang Tadinya Begitu Menghina Kekristenan Menghina Tuhan Yesus Dan Disini Terbukti Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Kenal Tuhan Tuhan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Benar Dan Kita Melihat Seperti Firmannya Dia Mengajarkan Kasihilah Musumu Dan Berdoalah Buat Mereka Mintalah Berkat Buat Mereka Dan Ini Bukan Hanya Kalimat Yang Ditulisi Dalam Buku Tapi Itu Adalah Sebuah Perbuatan Sebuah Hakikat Daripada Tuhan Karena Dia Sayang Manusia Makanya Walaupun Mbak Mbak Infi Dengan Segudang Penghinaan Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tetap Sayang Tetap Mengasihi Bahkan Tuhan Yesus Datang Menolong Membebaskan Mbak Infi Dari Segala Keterpurukan Dari Segala Artinya Disepelekan Orang Dipandang Mungkin Dianggap Kurang Kurang Seimbang Dengan Yang Lain Dipandang Sebelah Mata Tuhan Yesus Datang Untuk Menolong Dan Mengangkat Bagaimana Tuhan Membuat Mujisat Di Dalam Hidup Kenalilah Tuhan Karena Kalau Anda Hanya Berpatokan Kepada Berdasarkan Buku Tapi Hidup Tidak Mengalami Tuhan Sangat Disayangkan Karena Saya Mau Beritahu Kepada Kita Semua Manusia Bisa Tulis Buku Bahkan Pembohong Besar Pun Bisa Tulis Buku Oleh Sebab Itu Berhati Firman Maka Dia Harus Terbukti Di Dalam Hidup Kita Perkataannya Itu Harus Terisasi Baru Itu Namanya Menjadi Firman Yang Hidup Jadi Bukan Hanya Sebudang Kalimat Yang Memberatkan Kita Kita Pegang Kita Baca Tapi Tidak Ada Dampaknya Tidak Ada Yang Terjadi Di Dalam Hidup Kita Ya Tuhan Yesus Berkata Jika Kamu Ditampar Pipi Kanan Berikan Juga Pipi Kirimu Jika Kamu Diminta Bajumu Serahkan Juga Jumamu Tidak Ada Manusia Yang Bisa Berkata Seperti Ini Tidak Ada Nabi Yang Bisa Bicara Begini Tidak Ada Rasul Yang Bicara Begini Apalagi Yang Palsu Tidak Mungkin Manusia Bisa Bicara Seperti Itu Karena Ini Hanya Perkataan Dari Tuhan Yang Benar Dan Bagaimana Tuhan Sudah Menyatakan Dari Seorang Yang Menghina Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus Datang Ke Ba Infi Dia Tidak Katakan Kau Ini Penghujat Kau Ini Penghianat Kau Ini Penghina Tuhan Yesus Tidak Berkata Begitu Kau Menistahkan Aku Tidak Tuhan Yesus Datang Dengan Kasih Itulah Tuhan Yang Benar Sebab Itu Di Dalam Hidup Ini Sekali Lagi Saya Ulangi Ada Dua Kuasa Yang Datang Di Dalam Hidup Manusia Satu Tuhan Yang Baik Itulah Tuhan Yesus Dan Dua Adalah Setan Yang Jahat Yang Menjahati Manusia Setan Memasukkan Kebencian Iri hati Fitnah Kebohongan Percabulan Perjinan Bahkan Produk Setan Yang Paling Tertinggi Adalah Pembunuhan Dan Dia Menghadirkan Lewat Kebencian Dulu Kebencian Semakin Memuncak Maka Dia Akan Pakai Manusia Lain Untuk Membunuh Yang Lain Setan Itu Haus Darah Makanya Dia Menghalalkan Darah Orang Oleh Sebab Itu Berhati-hati Teman-teman Supaya Kita Jangan Sampai Salah Beriman Kita Harus Beriman Kepada Tuhan Yang Benar Karena Tuhan Yang Benar Tuhan Yang Mengasihi Manusia Dan Itulah Tuhan Yesus Mbak Infi Mungkin Sedikit Saya Mau Bertanya Kepada Mbak Infi Kira-kira Mbak Infi Punya Komitmen Sama Tuhan Yesus Itu Seperti Apa Karena Begini Di dalam Hidup Ini Kan Tantangan Dalam Mengikut Tuhan Yesus Makin Harikan Makin Besar Walaupun Kita Disertai Dengan Mujisa Tapi Tantangan Itu Tidak Pernah Lepas Dari Dalam Hidup Kita Karena Apa Karena Tantangan Itu Bukan Datang Dari Tidak Suka Dengan Kehidupan Orang Yang Mengenal Tuhan Dia Akan Serang Terus Sampai Kita Mundur Meninggalkan Tuhan Nah Kira-kira Kalau Tantangannya Makin Besar Bahkan Mungkin Sampai Berakibat Mungkin Kita Kehilangan Nyawa Kira-kira Komitmen Mbak Infi Seperti Apa Di hadapan Tuhan Apakah Ada Keinginan Untuk Mundur Dari Tuhan Yesus Ikut Tuhan Yesus Ini Kok Susah Banget Atau Bagaimana Kira-kira Mbak Infi Mungkin Bisa Diceritakan Kepada Teman Tuhan Iya Saya Tidak Akan Meninggalkan Tuhan Yesus Sampai Kapanpun Karena Itu Tadi Saya Tidak Bisa Menyangkali Bahwa Yesus Itu Bukan Tuhan Karena Jika Roh Itu Sudah Masuk Kedalam Tubuh Saya Berarti Roh Kudus Itu Sudah Di Dalam Diri Saya Bagaimana Saya Bisa Menyangkali Sesuatu Yang Sudah Di Dalam Diri Saya Itu Meskipun Miskalkan Nyawapun Meskipun Harganya Adalah Nyawa Bukankah Bukankah Semua Orang Itu Akan Mati Tapi Bagaimana Setelah Kehidupan Sake Ya Teman 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 Ini Sinyalnya Sedikit Terganggu Kita Ya Kita Coba Maksimalkan Dulu Ya Mungkin Narasumbernya Bisa Dikeluarkan Dulu Baru Nanti Suruh Masuk Lagi Karena Ini Keliatannya Sinyal Sedang Kurang Bagus Ya Pak Infi Ya Bisa Dengar Ya Bagaimana Mbak Tadi Terputus Iya Mohon Maaf Ini Sinyalnya Jadi Sekali Lagi Apapun Yang Terjadi Yesus Kristus Tetaplah Tuhan Bukan Tuhan Saya Tetapi Yesus Kristus Adalah Tuhan Tuhan Yang Benar Mengapa Saya Berkata Demikian Meskipun Nyawa Harus Nyawa Adalah Meskipun Nyawa Adalah Harganya Memang Saya Harus Akan Bayar Mengapa Bukankah Kita Semua Akan Mati Meskipun Saya Mundur Meskipun Saya Menyerah Suatu hari Nanti Saya Akan Mati Jikalau Saya Sama-sama Mati Mengapa Saya Tidak Mau Mati Untuk Tuhan Ketika Saya Mati Untuk Tuhan Pastilah Saya Akan Bertemu Dengan Tuhan Tapi Kalau Saya Mati Undur Dari Tuhan Saya Tidak Akan Pernah Bertemu Dengan Tuhan Sama Sekali Haleluya Beginilah Orang Yang Sudah Berjumpa Dengan Tuhan Mempunyai Komitmen Yang Sangat Luar Biasa Artinya Karena Mbak 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 Infi Sudah Mengalami Tuhan Bukan Hanya Kata Pendeta Bukan Hanya Kata Pendahulu Bukan Hanya Kata Orang Orang Teman Atau Siapapun Yang Ada Didekatnya Tapi Karena Mengalami Secara Langsung Dan Mendengarkan Suara Tuhan Secara Langsung Dan Itulah Tidak Akan Tergoyakan Oleh Apapun Dan Mbak Infi Mungkin Bisa Sedikit Memberikan Pesan Kepada Teman Teman Yang Belum Kenal Tuhan Yesus Ya Handsetnya Bisa Dicabut Dulu Mbak Baru Nanti Dicolok Lagi Supaya Tidak Resep Halo Oh ya Sudah Ya Ya Halo Ya Ya Bisa Ya Sudah Dicabut Apa Sudah Ya Oke 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 Mungkin Bisa Memberikan Pesan Singkat Kepada Teman Teman Yang Belum Kenal Tuhan Ya Karena Mbak Infi Dengan Latar Belakang Dulu Juga Tidak Kenal Tuhan Bahkan Sangat Menghina Tuhan Yesus Mungkin Mbak Infi Bisa Sedikit Memberikan Pesan Supaya Apa Yang Telah Tuhan Kerjakan Di Dalam Mbak Infi Bisa Bermanfaat Buat Mereka Sebab Manusia Ini Tanpa Sadar Kebanyakan Hidup Di Dalam Kebodohan Hidup Di Dalam Penyesatan Yang Dibuat Oleh Setan Ya Karena Penyesatan Yang Dibuat Oleh Setan Di Dalam Manusia Setan Selalu Mengatakan Masa Masa Tuhan Berkolor Seperti Yang Mbak Infi Juga Lakukan Dulu Masa Tuhan Lahir Dari Rahim Wanita Masa Tuhan Mati Disalim Nah Mungkin Mbak Infi Karena Mbak Infi Sudah Mengalami Mbak Infi Bisa Memberikan Pesan Singkat Kepada Teman Teman Supaya Jangan Sampai Hal Ini Istilahnya Menjadi Satu Kebodohan Yang Dilakukan Terus Menerus Oleh Setan Untuk Menyesatkan Manusia Kira-kira Pesan Apa Mbak Infi Bisa Bagikan Kepada Mereka Singkat Saja Mbak Iya Jadi Pesan Saya Yang Singkat Adalah Buka Hati Buka Buka Hati Untuk Mendengar Jadi Kalau Kita Tidak Mendengar Maka Kita Tidak Pernah Mengerti Sebab Iman Itu Timbul Dari Pendengaran Yaitu Pendengaran Akan Firman Tuhan Kita Dengarkan Dulu Orang Itu Bicara Setelah Orang Itu Bicara Tentang Kebenaran Firman Tuhan Maka Tantang Tuhan 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 Apakah Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Saudara Ini Tentang Injil Ini Apakah Benar Jadi Jikalau Kita Menutup Hati Menutup Telinga Maka Tuhan Tidak Bisa Berbicara Kepada Kita Sebenarnya Tuhan Sudah Berbicara Kepada Setiap Orang Lewat Apapun Itu Tetapi Karena Kita Sendiri Yang Menutup Hati Menutup Telinga Sehingga Kita Tidak Bisa Mendengar Kebenaran Seperti Itu Ya Amen Luar biasa Sekali Jadi Apa Yang Telah Terjadi Dengan Seorang Invi Kiranya Ini Yang Dibagikan Kami Berdoa Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Belum Kenal Tuhan Bahkan Yang Sudah Kenal Tuhan Biarlah Semakin Dekat Semakin Mengalami Tuhan Semakin Intim Karena Tuhan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Mencintai Yang Mengasihi Dan Tuhan Ingin Hadir Di Dalam Setiap Keberadaan Kita Bahkan Dia Berkata Marilah Kamu Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Karena Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Dan Inilah Yang Terjadi Dengan Seorang Mbak Invi Jadi Mujisat Itu Sekali Lagi Kepada Teman-teman Yang Sudah Percaya Tuhan Yesus Itu Bukan Diistimewakan Untuk Orang-orang Yang Murtadin Atau Orang-orang Yang Dari Seberang Tapi Semua Orang Anda Yang Lahir Dari Kristen Dari Kandungan Juga Tetap Tuhan Sayang Sama Tuhan Tidak Pernah Bedakan Kebanyakan Saya Lihat Orang Kristen Yang Apa Yang Lahir Dari Dari Kristen Lahir Dari Kandungan Mereka Merasa Sepertinya Kayaknya Mereka Umat Kelas Tua Kayaknya Yang Dari Seberang Seberang Aja Yang Diistimewakan Tuhan Tidak Anda Keliru Tuhan Itu Tidak Pernah Bedakan Tuhan Itu Akan Menyatakan Kuasanya Mujisa Tergantung Hidup Respon Oleh Sebab Itu Buka Hati Karena Siapapun Bisa Mengalami Tuhan Dan Siapapun Disayang Oleh Tuhan Tuhan Tidak Pernah Berkata Aku Infi Aku Lebih Sayang Kamu Daripada Yang Lain Tidak Kalau Laki-laki Bisa Bicara Begitu Kalau Tuhan Tidak Pernah Bicara Begitu Karena Tuhan Datang Dia Berkata Bahwa Aku Mengasihimu Jadi Setiap Dia Datang Kepada Siapapun Dia Akan Menggunakan Bahasa Yang Sama Karena Dia Adalah Firman Yang Tidak Berubah Dia Pasti Berkata Aku Mengasihimu Dan Itulah Yang Terjadi Oke Mbak Infi Terima Kasih Buat Kesaksian Yang Luar Biasa Doa Kami Supaya Mbak Infi Semakin Dipakai Tuhan Untuk Menjadi Saksi Tuhan Dan Bagi Teman Teman Yang Diberkati Boleh Dukung Mbak Infi Nomor Rekening Kami Taruh Di Layar Deskripsi Jadi Bagi Teman Teman Silahkan Untuk Bisa Mendukung Mbak Infi Dan Kami Berdoa Juga Supaya Semua Kita Bisa Menerima Kasih Karunia Tuhan Oke Terima Kasih Buat Semuanya Dan Kita Akan Berjumpa Di Program Selanjutnya Dan Salam Kemenangan Buat Kita Semua Amen Sub indo by broth3rmax